Intro Ratusan jet tempur SO-30 MKI milik Angkatan Udara India tidak lama lagi akan memiliki senjata baru berupa rudal udara ke udara jarak jauh atau BVR buatan dalam negeri Hal ini menyusul penandatanganan kontrak akuisisi rudal tersebut oleh Kementerian Pertahanan India dengan Barat Dynamik LTD atau BDL selaku pembuat rudal Astra MK1 Media India memberitakan nilai kontrak akuisisi tersebut mencapai 382,96 juta USD termasuk penyediaan peralatan terkait Rudal Astra MK1 akan digunakan oleh SO-30 MKI Angkatan Udara India dan MiG-29 K Angkatan Laut India Kontrak tersebut termasuk dalam kategori dirancang, dikembangkan, dan diproduksi di India Rudal Astra MK1 dirancang dan dikembangkan oleh Defense Research and Development Organization atau DRDO DRDO mengembangkan Astra berdasarkan persyaratan personel yang dikeluarkan oleh India Air Force untuk memenuhi kebutuhan BVR dan pertempuran tangan kosong serta mengurangi ketergantungan pada sumber asing Selain itu, DRDO mengembangkan peralatan terkait rudal untuk penanganan darat, peluncuran, dan pengujian berkoordinasi dengan India Air Force Integrasi rudal Astra dengan pesawat tempur multiperan SU-30 MKI telah selesai dengan tes sukses Astra dilakukan pada jet SU-30 MKI pada tahun 2019 Kementerian Pertahanan India menyatakan integrasi rudal dengan jet tempur India Air Force lainnya termasuk pesawat tempur ringan Tejas akan dilakukan secara bertahap Lebih lanjut dikatakan, proyek ini diharapkan dapat menciptakan peluang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang teknologi dirkantara setidaknya selama 25 tahun Sementara itu, Ketua dan Direktur Pelaksana PDL Sidat Misra mengatakan rudal Astra MK1 juga akan ditawarkan ke negara asing yang bersahabat Astra MK1 memiliki jangkauan lebih dari 100 km dan ketinggian mencapai 20 km Terima kasih telah menonton